Kepala Rutan Bantul, Soleh Joko Sutopo, membuat kebijakan baru terkait dengan hasil kerja nerapidana selama berada di dalam rutan. Upah kerja atau premi yang mereka dapatkan selama menjalani masa hukuman tidak diberikan seluruhnya, melainkan sebagian ditabung dan diberikan kepada keluarga menjelang hari raya tiba. Tahun ini 20 nerapidana memberikan premi mereka kepada anak dan keluarganya. Bertempat di Rutan Pajangan Bantul, THR diberikan berupa uang tunai serta peralatan sekolah untuk NAPI yang memiliki anak usia sekolah. Selain menjadi ajang berbagi kebahagiaan antara NAPI dan keluarga, program ini juga untuk memberikan dukungan moral kepada para NAPI, lantaran selama menjalani hukuman tidak bisa memberikan nafkah. Sementara bagi NAPI, program ini diharapkan akan menguatkan mental sebelum nantinya kembali kepada keluarga. Jadi THR NAPI untuk anak ini, narapidana memberikan hasil karyanya, karena karya yang di sini itu menghasilkan premi. Jadi premi ini ada nilai rupiahnya. Nah, di balik trali besi mereka tetap berkarya. Nah, hasil karyanya ini di hari, di bulan Ramadan ini mereka memberikan tunjangan, tunjangan hari raya kalau terkenalnya hari itu, dan memberikan dari preminya itu kepada anaknya. Dari 100 NAPI di Bantul, baru 20 NAPI saja yang bisa bekerja dan menghasilkan premi di dalam rutan. Meski keterampilan mereka mencukupi untuk bisa bekerja di dalam rutan, namun pihak rutan mengalami kesulitan untuk memastikan produk-produk hasil karya para NAPI. Dengan potensi tersebut, rutan Bantul berharap akan ada pengusaha membantu dalam memberdayakan NAPI, agar mereka bisa menghasilkan pendapatan untuk diri sendiri dan keluarga.